Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan bertemu kembali dengan Indocinco Channel Kali ini kita akan melihat proses penanaman jahe Di salah satu peladang milik petani yang hari ini menanam jahe atau budidaya jahe Mari kita lihat bersama-sama bagaimana proses penanaman jahe yang benar, yang baik, sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi Namun sebelumnya, dukung terus channel ini dengan like dan subscribe Intro Kawan, budidaya jahe sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah ini dari tahun ke tahun Salah satu petani yang sudah sangat berpengalaman dan berhasil dalam budidaya jahe yaitu Kiwono Sembodo Ini adalah lahan dari Kiwono Sembodo yang pagi ini dalam proses penanaman Baik, mari kita mencari informasi dan bertanya bagaimana proses penanaman yang sudah dilakukan selama ini dan terbukti berhasil dengan baik Mari kita berbincang-bincang dengan Kiwono Sembodo Pak, mohon maaf pagi ini sengaja saya meminta waktu Bapak untuk menjelaskan kepada kita proses penanaman jahe di ladang Bapak ini yang kelihatan sangat rapi Sudah disiapkan dari awal, jadi langsung saja Pak diceritakan kepada kita prosesnya, langkah-langkahnya Ya terima kasih Mas, ini kami mencoba untuk menanam jahe dengan lebih latin daripada yang dulu Untuk yang pertama, kami langkah pertama yaitu mempersiapkan pupuk, kandang Pupuk, kandang yang di fermentasi Yang saya fermentasi kurang lebih satu bulan Satu bulan Pak ya Kemudian kami menyiapkan lahannya, penggumburan lahan Penggumburan lahan Nah setelah ada tanda-tanda musim hujan Iya Dan sudah hujan ini kami laksanakan untuk penanaman Penanaman Dengan sistem jalur legowo Jalur legowo Pak ya Jalur legowo Iya Jadi kita akan mencoba untuk tahun ini Iya Dengan harapan hasil lebih meningkat daripada tahun yang kemarin Iya Pak, oh Tadi kelihatan di ladang ini sebelum dikasih jalur-jalur itu ada Kayak apa, taburan Apa Pak Kapur ya Dolomit ya Pak Dolomit Ini fungsi dan tujuannya Ini bu Dolomit Iya Ini fungsi kami harapannya untuk menetralkan Tanah Unsur tanah juga menaikkan pH ya Pak ya Karena saya anggap tanah ini agak Iya, iya, iya Jadi pH-nya dinaikkan biar Standar Pak ya 6,5 sampai 7 pH tanah itu Pak, setelah itu tadi Apa Waktu penanaman Jadi Bibitnya Persiapan bibit Tadi kelihatan apa Pak Dipakai Persiapan bibit Yang pertama ya Karena bibit masih rempangan Rempang Potong Sesuai dengan harapan Pasung kicak Kurang lebih 4 cm 4 cm Terus kami lakukan penanaman Kami kasih Perangsang tumbuh Perangsang tumbuh tadi Pak Perangsang tumbuh JPT Pak ya Semprotkan tadi Gak cepat untuk Perkembang tunasnya Baik Setelah itu siap ditanam Tanam Dengan mengatur jarak tanaman Pak Jarak tanaman Karena ini saya gunakan jajar legowo Jajar legowo Jadi kebelakangnya 60 Iya Terus ke sampingnya 25 Jadi 60 25 x 60 ya Ke samping menjajar itu Ini namanya teknik jajar legowo Pak ya Jadi 25 cm antar tanaman Antar limpang Antar limpang Kemudian antar jalur itu tadi 60 Baik Baik Pak Jadi setelah ditanam Kemudian langsung dikasih Pupuk tadi Pupuk tadi Pupuk kandang tadi Bisa dijelaskan Pak Teknik pemupukannya Pak Ya pemupukannya Nah untuk Pupuk kandang ini Sebenarnya yang penting Gimana tunas tadi ketutup pupuk Setelah itu kami lakukan penutupan dengan tanah Agar menghindari satu teriknya panas matahari Teriknya matahari Yang kedua dari ancaman Angsa Angsa Oh ada angsa juga Pak ya Angsa yang kurang ajar itu Ada itik Nanti kalau ada itik yang berkunjung ke sini Biar aman itu Pak ya Ada juga mas ada babi juga Malam-malam itu ada babi Oh ada babi juga Pak Jadi untuk menghindari Jadi kawan-kawan Untuk menghindari Angsa ayam dan babi itu Setelah dibubuk harus dikasih tanah ya Di atas ya Biar tidak kelihatan Pak tipis gitu Pak ya Ya Tipis Baik Pak setelah itu proses selanjutnya apa Pak Setelah penanaman seperti ini Ya penanaman selesai Paling tidak kita semua menunggu Menunggu sampai Tunggasnya kelihatan semua Sudah tumbuh Sudah tumbuh Setelah itu nanti Ya proses pemupukan selanjutnya Pertumbuhan hari kita kasih pemupukan dasar Ada ya pupuk kimia sedikit Atau NPK NPK plus NPK ya Untuk merangsang pertumbuhan Pertumbuhan Itu untuk umur 40 hari Itu nanti kita gunakan aplikasi NPK Kemudian pupuk berikutnya Usia 2 bulan 2 bulan 60 hari ya Pak 60 hari Kita kasih pupuk juga NPK NPK lagi Dengan tambahan Tambahan Iya NPK plus ya Pak NPK plus tambah yang lain Baik Pak Terima kasih Sekilas Bincang-bincang kita Pagi hari ini Sudah mencerahkan Kawan-kawan petani yang lain Saya Juga sangat berharap Dan berdoa Mudah-mudahan Tanaman Bapak Musim ini sangat subur Hasilnya melimpah banyak Dan membawa manfaat Untuk kita semua Terima kasih Mohon maaf ini tadi Dengan Bapak Pak Bambang ya Pak Bambang Pak Bambang Bin Wono Sembodo 1 Dari Kelompok Tani Tani Maju 3 Terima kasih kawan Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax